Pemisah dianggap banyak terjadi jual beli suara, rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kebupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai unjuk rasa. Masyarakat peduli demokrasi menggelar unjuk rasa di lokasi rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kebupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Senin siang, Masyarakat berusaha masuk halaman gedung dakwah yang menjadi lokasi pleno, sempat terjadi aksi saling dorong dan adu mulut dengan polisi. Agar tidak mengganggu jalannya pleno, polisi terpaksa mendorong paksa Masyarakat untuk menjauhi gerbang halaman gedung dakwah. Dalam orasinya, Masyarakat menilai adanya kecurangan serta indikasi jual beli suara dalam pemilu 2024. Dan apa yang mereka sampaikan, bahwa harus membuka kotak ya, harus membuka kotak, itu juga ada prosedurnya. Prosedurnya, sebetulnya yang saya sampaikan, itu ketika kita membuka cahasil dan cahasil itu dirangkukan, atau tidak, alisannya dirangkukan. Dan memang perhitungan terhadap kotak itu sudah kita lakukan di tingkat kesamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.